Aktivitas paslon gubernur dan wakil gubernur di Gorontalo, Tony Uloi dan Marten Taha di masa tenang pilkada 2024 lebih banyak untuk mengisi kegiatan dengan yang lebih personal dan spiritual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jurnalis Tribun Gorontalo, Nur Ainsyah Habibie. Halo Tribuners dimanapun berada, saya Nur Ainsyah Habibie. Dapat saya laporkan bahwa dalam masa tenang pilkada 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo, Tony Uloi bersama Marten Taha memilih menghabiskan waktu dalam masa tenang yang terhitung sejak tanggal 24 November 2024 ini dengan kegiatan yang spiritual dan juga sportifitas tribunals. Dalam hal ini Tony Uloi, calon gubernur Gorontalo 2024, selalu mengawali harinya dengan olahraga di Hotel Aston yang tidak jauh dari rumahnya. Diketahui kediaman milik Tony Uloi ini terletak di Jalan Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dunini, tepatnya di perumahan Kuri Manggis Residen. Selama tiga hari masa tenang ini Tony memilih untuk menghabiskan waktunya setiap pagi berolahraga di Hotel Aston tersebut. Kemudian setelah itu Tony melanjutkan silaturahmi bersama keluarga di rumah-rumah. Kemudian tak lupa juga Tony melakukan doa dan jikir bersama. Seperti yang dilakukan pada Senin 25 November kemarin, Tony bersama wakil gubernur Gorontalo, calon wakil gubernur Gorontalo, Marten Taha, dan juga bersama para tokoh lainnya mengadakan doa dan jikir bersama di kafe restorasi di kota Gorontalo, Tribuners. Nah, ada pun juga calon wakil gubernur Gorontalo, dalam hal ini Marten Taha, sama seperti halnya dengan Tony Uloi yang memilih menghabiskan waktunya dengan kegiatan sportifitas, Tribuners. Dalam hal ini sedikit berbeda dengan Tony Uloi, Marten Taha memilih menghabiskan pagi harinya untuk berolahraga golf, Tribuners. Jauh sebelum ada pilkada ini, Marten Taha memang diketahui sering berolahraga golf, namun dengan aktivitas padatnya kampanye ini dan beragam aktivitas lainnya untuk pilkada, kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan oleh Marten ini mulai terkurang. Maka dalam hal ini, setelah dalam masa tenang tiga hari ini, Marten Taha kembali melakukan rutinitasnya itu dengan olahraga golf. Selain itu, Marten Taha masih juga sama dengan Tony Uloi yang melakukan spiritual dengan doa dan juga jikir bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.